Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 11 Jadi kalau kita lihat disini soalnya Dari suatu barisan aritmetika, diketahui suku keempat adalah 7 Dan jumlah suku ke-6 dan ke-8 adalah 23 Besar suku ke-20 adalah Oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari Aduh, mana di kursornya nih? Nah, ini ya Nah, berarti disini kita disuruh untuk mencari suku ke-20 Nah, karena ini tuh adalah barisan aritmetika Berarti disini kita disuruh untuk mencari Yes, U-20 Oke, sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku ya Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semua gitu Ke teman-teman kalian Supaya bisa membantu gitu Bisa membantu teman-teman kalian untuk belajar Bisa membantu kalian juga gitu kan Untuk belajar juga gitu Nama-nama referensi gitu ya dalam belajar Dan juga bisa Buat aku semangat gitu Semangat lagi gitu Makin semangat untuk Buat video pembelajarannya gitu Karena semakin kalian kayak semangat Atau apa ya Banyak yang terbantu gitu ya Karena selalu aku Ya aku juga semangat bikin kontennya gitu Nah gitu ya Oke, kita langsung aja Tadi kan udah kita dapat Itu yang ditanyakan yaitu U-20 Nah, di mana diketahui pada soal Yaitu Suku keempat Berarti suku keempat itu U-4 ya Yaitu 7 Dan jumlah suku ke-6 dan ke-8 Adalah 23 Nah, berarti ya jumlah Berarti ya kita jumlakan Suku ke-6 Dengan suku ke-8 Berarti U-6 tambah U-8 Yaitu 23 Jadi aku udah buat seperti ini Terus kita langsung jawab aja Nah, karena disini yang ditanyakan adalah U-20 Berarti ya kita pakai rumus UN Yaitu A tambah N kurang 1 kali B Nah, di mana U-4 nya itu 7 Berarti ya langsung aja 4 kurang 1 3 Berarti A tambah 3 B sama dengan 7 Terus tadi U-6 tambah U-8 Sama dengan 23 Yang ini tadi Nah, ini ketutup ya Sama ceretan tadi Nah, di mana ya 6 kurang 1 Berarti 5 A tambah 5 B Tambah 8 kurang 1 7 Berarti A tambah 7 B Sama dengan 23 Nah, ini kita jumlakan A tambah A Yaitu 2 A 5 B tambah 7 B Yaitu 12 B Sama dengan 23 Lalu dari sini Kita akan lakukan Proses eliminasi dari sini dan sini Nah, di mana Nah, di sini kita samain Koefisien dari variable A Supaya sama ya Kita kalikan dengan 2 di sini Dan kita kalikan dengan 1 di sini Nanti kita dapatkan 2 A tambah 6 B sama dengan 14 2 A tambah 12 B sama dengan 23 Lalu kita kurangkan Maka ini akan menjadi 0 Terus yang ini akan menjadi min 6 Terus yang ini akan menjadi min 9 Nah, terus B nya kita tinggal bagi min 9 dengan min 6 Hasilnya 3 per 2 Nah, ini itu kan dalam bentuk pecahannya Jadi, pecahan aja sih Amannya gitu Kalau misalkan kalian buat desimal Takutnya ribet gitu Karena kan Nanti di Apa ya Di Jawabannya itu Juga gak dalam bentuk desimal Jadi ada baiknya ya Amannya itu ya Kalian ambil yang pecahannya gitu Terus Setelah kita dapatkan B nya 3 per 2 Maka kita substitusikan nilai B Ke suku keempat Dimana ini yang paling kecil ya Jadinya A tambah 3 B A tambah 3 kali 3 per 2 sama dengan 7 Lakukan operasi hitungnya semua Hasilnya 5 per 2 Nah, udah dapat A udah dapat B Berarti kita dapatkan U20 Ya, 20 kurang 1, 19 Berarti A tambah 19 B Dimana A nya 5 per 2 Tambah 19 kali B 3 per 2 Nanti hitung semua Hasilnya 31 Jadi jawabannya Opsi yang C gitu Oke, jawabannya opsi yang C Sampai jumpa di video selanjutnya